Intro Ketua Panitia Pelaksana Jakarta Aprix 2023 Ananda Mikola menyebut sirkuit Formula E di Ancol Jakarta Utara dalam kondisi baik setelah ajang yang sama digelar tahun lalu. Terpantau beberapa bagian sirkuit rusak dan kotor, namun kondisi asfal dan lintasan masih baik dan layak digunakan. Untuk itu, sebelum gelaran Formula E Jakarta perlu pembenahan dan perbaikan agar layak digunakan untuk balapan pada Juni mendatang. Sebagai informasi, Formula E Jakarta tahun ini bakal digelar pada 3 dan 4 Juni 2023. Hingga kini persiapan ajang balap mobil listrik yang kedua kalinya itu sudah mencapai 50%. Sangat-sangat baik. Surprise juga buat saya karena ini sirkuit bisa dibilang terakhir dipakai tahun lalu. Sudah 50% persiapan. Wujat Ananda di kawasan Ancol Jakarta Utara Selasa 28 Februari 2023. Ananda menargetkan penyelenggaraan ajang balap Formula E kali ini lebih baik karena tinggal melengkapi kekurangan yang terjadi pada ajang sebelumnya. Namun, nampaknya akan berbeda pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2024. Ketua pelaksana Formula E Jakarta 2022, Ahmad Sahroni juga membenarkan, Jakarta Eprix 2024 nanti akan dilakukan di jalanan ibu kota atau street circuit, yaitu di luaran Sudirman Tamrin tepatnya, mengidari kawasan Masjid Istiqlal yang panjang lintasannya 2,6 km. Jomi meyakini bahwa street circuit ada di area luar Monas, lewat Istiqlal, kata Sahroni M Rabu 22 Maret 2023. Menurutnya, rencana penggunaan jalan jeneral Sudirman Tamrin, bukan untuk gelaran Formula E melainkan F1 Formula 1. Kalau F1 di Sudirman Tamrin setuju, karena trek itu 5 km, bujarnya. Sebelumnya, Bambang Susatyo atau Bamsot sebagai ketua steering komite SC Formula E 2023, menyampaikan kemungkinan Formula E Jakarta 2024 tak akan digelar di sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Dia mengatakan rencana tersebut telah dibahas bersama pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dan co-founder Formula E, Alberto Longo. Pada tahun 2024, kemungkinan besar tadi kami sudah bicara dengan Alberto dan Gubernur. Kita tidak lagi di sirkuit Ancol, tetapi kita street circuit dalam kota, kata Bamsot di balai kota DKI Jakarta Pusat. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI, menilai balapan mobil listrik akan lebih menarik jika dihelat di jalan raya. Namun jalanan yang akan dijadikan lokasi balapan belum disepakati. Tetapi jalan jeneral Sudirman disebut paling potensial untuk digunakan. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.